Intro Nah gini ya, kan di ini Bang Yubi, ini ya, kalau saya salah diluruskan ya Bang Yubi ya, Pak Tikno juga ada kan, jadi gini, yang sering saya dengar kan seolah-olah ya, teman-teman Kristen ini kan sering menggiring seolah-olah 72 budadari, itu aja gitu kerjaannya di surga, iya kan Bang Yubi ya, itu kan saya mendukung Bang Yubi, saya mau nunjukin bahwa sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu gitu ya Bang Yubi, kalau kita buka surah Al-Fusilat ya, surah Fusilat, QS 41 ayat 31, saya bacain aja ya atau mau dibuka? Baca-baca aja, langsung aja ya. Langsung kan pasai nontonnya aja. Iya, 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 dibuka aja. iya, iya, boleh-boleh. Fusilat ayat 31. Enggak, ayat surat keberapa itu? Surah 41 ayat 31. 41 ya Pak? Saya juga di screen ya, boleh ya? Oleh pemirsa. Ini saya ngebelah loh Bang Yubi ya, saya jangan di ini ya. Kasih dia kohos aja, kasih dia kohos, seperti buka sendiri, ah manja. Nggak apa-apa sih. Manja sekali kau. Ya, langsung tanya aja, langsung tanya aja, nggak usah ini. Takut amat orang buka Quran, hell Yubi. Iya. Jadi di ayat 31 itu, Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, kalau kurang kemenat, dibilangnya di dalamnya surga. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Jadi sebenarnya, saya sudah konfirmasi ya, nanya ke Pak Sahu dan lain-lain, saya sempat nanya. Dan mereka juga menjelaskan. Hah? Bagaimana, Bu? Enggak kok, lancar kok. Lancar, Bu. Bagus kok. Lancar sih saya juga lancar. Jadi dijelaskan, dijelaskan kepada saya dari pandangan imat Islam bahwa sebenarnya di dalam surga itu akan diberikan apapun yang kita mau. Jadi tidak sepenuhnya pestasek, betul kan ya Bang Yubi ya? Jadi kalau ada yang suka makan, misalnya gitu ya, ya dikasih makanan apapun. Ada yang misalnya menghasratkan yang lain, jadi bisa bermacam-macam tergantung orang. Pengen nyoba rendang babi boleh nggak? Nah boleh, kayaknya. Sudah nggak ada lagi kan yang seperti itu. Apapun yang kita inginkan. Gimana? Katanya apapun boleh. Iya, apapun boleh di sana, Bu. Jadi itu, jadi kan di dunia diuji. Babi boleh dong? Boleh. Di dunia diuji, kalau kita lulus ujian. Kata Alex Muslim, di surga itu hawa nafsu menjadi Tuhan. Jadi Tuhan tak ada lagi. Nah itu. Aduh, saya Bang Erben ini membaca pikiran saya. Jadi setelah ini, makanya seperti yang Bang Erben bilang. Sebentar dulu, sebentar dulu Bang. Ini mau surhat apa mau nanya gitu? Nggak, saya mau membela. Saya mau bilang bahwa nggak sepenuhnya seks. Iya kan? Bela kamu. Aduh, ada sini kita harus pembela. Gimana sih, Yubi? Loh, saya mau membela. Enggak, saya nggak nanya. Saya bilang saya mau membela. Saya mau membela. Berarti kalau apapun yang diinginkan, kalau ada laki-laki yang ingin jadi perempuan. Hobinya Yubi apa? Gimana Bang? Kalau ada laki-laki yang ingin jadi perempuan. Nah betul. Jadi yang ini, kalau ini kan boleh kan. Kita udah sepakat ya. Dari sini jelas ya. Dan saya udah konfirmasi ke teman-teman Muslim. Apapun yang inginkan, boleh. Nah sekarang, coba tolong ya. Saya minta tolong sekali lagi dibuka Al-Jadzia. Terakhir ini. Al-Jadzia ayat yang ke-15. Surah nomor 45 ini. Berarti di surga ada homo, ada lesbi dong. Keinginan laki-laki ingin jadi perempuan, kan ada. Ya ada. Berarti ada lesbi dong. Ya, sorry. Surah 45 ayat 23. Kok 15 sih? Ayat 23, ayat 23. Yang penting jangan ada di dunia itu. Kalau sudah di surga sudah ada. Nah ini Bang Ayubi. Kalau pertanyaannya sekarang di sini. Tadi kan udah saya bela. Sekarang saya mau nanya sekarang. Kalau... Nah ini tanya. Di sini kan ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu kan nggak boleh di dunia. Lalu kalau di surga, kita semuanya bebas. Saya nggak bicara seks. Nafsunya makan misalnya. Makan terus. Saya orangnya kan gendut. Saya suka makan. Saya nafsunya makan. Itu kan seperti ini Bang Ayubi. Kalau kita melakukan apa yang kita mau semuanya, kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Kalau di dunia dilarang, kenapa di surga diperbolehkan? Nah itu pertanyaan saya itu Bang Ayubi. Berarti di dalam surga boleh menuhankan hawa nafsu? Ini menuhankan hawa nafsu? Ini kan pengertiannya... Menuhankan hawa nafsu. Pembela ini gimana sih? Pembela ini nggak berat? Jawabannya bego. Saya belanya sekalian. Ayubi, ayubi. Aduh. Ini panggung-panggung. Itu jawabannya mudah. Saya tanya ada tidak di ayatnya dikatakan. Kita boleh menuhankan hawa nafsu, ada tidak. Loh, apa yang dilakukan orang yang menuhankan hawa nafsunya Bang Yubi? Nggak, saya nggak tanya itu. Ada tidak ayatnya seperti itu? Ada, ada. Tidak, tidak gitu. Yang jelas. Nggak, di dalam kata-kata kan tadi tunjukkan. Boleh ngapain aja. Ayatnya sudah dibaca ada, Pak Yubi. Kamu lihat nggak? Kan tadi yang ditanya di surga. Berarti di surga ada tidak kebolehan seperti itu. Boleh, kan? Boleh makan bebas, sebisanya meminum alkohol juga boleh. Apapun yang kita minta, boleh, kan? Yang Anda tanyakan kan mentuhankan. Ada tidak dikatakan di ayatnya boleh mentuhankan hawa nafsu? Nah, pertanyaannya... Ya, silahkan lanjutkan, teman-teman. Saya sudah coba bela lho. Bang Yubi, ya. Apa mau berpendapat bolehkah tentang surga? Tapi ini, Bang Yubi terakhir. Terakhir deh, saya sorry. Setelah itu ke Pak Tikno deh. Jadi, ini apa? Menuhankan hawa nafsu, kalau itu diperbolehkan di dalam surga, bukankah... Ini saya bikin pertanyaan ya, bukan pernyataan. Bukan diperbolehkan siapa? Kan tidak ada. Nggak, bukankah... Nggak, ntar Bang Yubi, ntar dikomen aja. Bukankah ketika kita melakukan apa yang kita mau, itu berarti kita menuhankan hawa nafsu kita. Kalau kita menuhankan hawa nafsu kita, bukankah kita musrik jadinya di dalam surga? Itu aja sih. Saya katakan orang yang di surga itu musrik. Nggak sih, saya itu aja Bang Yubi. Bilang makasih dong, saya udah ngebelah hari ini. Silahkan teman-teman lanjut. Pak Mikir, jadi mu'alaf nggak nih setelah itu? Belum, belum, Pak. Aku mau nego dulu. Aku mau nego dulu. Di dalam sana ada sabu, ada inek nggak? Ada, Pak. Apa aja? Aku nanya dulu. Ini. Oleh ikutan, loh. Oleh ikutan. Jadi di surga, di surga ada pemabuk. Boleh, boleh. Ada kan ada sungai kamar. Sungai kamar. Mending Pak Mikir ulang, berpikir ulang deh. Ngapain itu tuh pura-pura nutup kafe, Pak. Oma, kok tak usah menghalang-nganangi Pak Mikir mu'alaf? Biarkan saja. Nggak, bayanginnya, Bu. Bayanginnya, Bu, tegang 70 tahun, tapi tidak ada olinya, kan lecet itu. Pak Mikir, ternyata solusinya aku dapat. Dulu aku berpikir ingin dapat Juliet. Di surga-nya Kristen nggak ada. Pindah, ah. Itu apa yang aku pikirkan bisa dapat. Pindah, ah. Ada Juliet di surga. Bro, ikutan, bro. Ikutan pendapat, bro. Masalah surga, bro. Wah, silakan, Gau. Silakan, ini orang yang makan babi ini. Sudik, Tau. Ada ayatnya, Pak. Tidak tahu ya. Boleh makan babi itu. Kalau di surga itu ada perang naga, itu lebih bagus gitu, maksudnya. Apa gimana? Bagus. Perang naga, istilah. Aku jawab, aku jawab. Teman-teman, aku jawab. Sabar, sabar, sabar. Oke, oke. Jadi tunggu-tunggu. Fokus dulu. Pertanyaan, apakah di surga itu ada naga? Nanti Ibu Sofi jawab. Silakan, Ibu Sofi. Aku jawab, ya. Apa yang ditulis di kitab Wahyu itu merupakan visions atau penglihatan. Penglihatan itu penuh simbol. Makanya kalau kamu melihat misalnya kitab Daniel, itu bentuknya visions atau penglihatan. Itu menggunakan simbol. Contoh ketika Daniel dan Yohanes mengatakan, aku melihat empat binatang keluar dari dalam lautan. Itu bicara tentang empat negara. Babilonia, Persia, Media, Yunani. Jadi itu simbol. Dengan dikatakan di situ perang naga apa? Naga itu dikatakan di kitab Wahyu, Iblis. Si ular tua itu. Iblis itu, Pak. Jadi ketika Hesias lahir, Iblis ada di surga. Loh iya dong. Itu di langit kedua. Makanya kamu harus belajar teori. Jadi Iblis masuk surga maksudnya. Iblis tinggal di surga. Iya. Iblis itu membawa jatuh sepertiga daripada malaikat surga. Beda dengan di dalam Islam. Kalau di dalam Islam kan jin. Enggak. Tuhan tidak pernah menciptakan. Iblis bisa masuk surga. Sebentar. Karena Iblis itu kerubim. Dia adalah malaikat kerubim tadinya. Terus jatuh ke dalam dosa. Karena dia sombong. Dia pengen menjadi seperti Allah. Tapi karena asalnya dia malaikat. Kemudian dia dikutuk sama Tuhan. Dia jatuh. Dia jadi Iblis. Dia masih boleh naik turun surga. Sebelum Yesus menyucikan surga dengan darahnya. Makanya Ibrani 9 dikatakan dia harus menyucikan kemah surgawi. Sebelumnya kamu lihat. Kalau di perjanjian lama. Iblis masih boleh turun naik surga. Tetapi setelah Mesias lahir. Kamu baca di kitab Wahyu. Ada seorang wanita dengan 12 bintang. Di atas kepalanya. Jadi kelahiran Mesias itu dilihat dari atas. Dari divine vision. Kalau yang Injil Matius Marcus Tukas. Itu melihat kelahiran Yesus dari bawah. Yaitu seorang anak yang lahir dari perawan Maria. Tapi kalau di kitab Wahyu. Itu dia melihat dari sudut pandangnya Allah. Apa yang terjadi di dunia roh. Ketika Mesias lahir. Ketika Mesias lahir. Iblis itu tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Makanya dikatakan dilemparkanlah Iblis dan para pendakwa kita. Oleh darah anak Jomba. Dan oleh kesaksian kita. Ketika Yesus lahir dan menebus kita dengan darahnya. Iblis sudah tidak bisa lagi naik ke surga untuk mendakwa kita. Karena sudah ada Yesus yang menjadi mediator atau perantara bagi kita. Jadi kitab Wahyu itu melihat kelahiran Mesias dari dimensi roh. Dari sudut pandang atas. Kalau Matius Marcus Tukas Yohanes itu melihat kelahiran Yesus sebagai manusianya. Dari dimensi bawah. Kalau kamu melihat apa yang terjadi di alam roh ketika Yesus lahir. Kamu baca kitab Wahyu. Tapi saran saya Yubi. Kalau kamu masih baru. Kamu jangan baca dulu kitab Wahyu. Kamu tidak akan tahu. Karena apa yang ada di kitab Wahyu itu merupakan antitesis. Atau kebalikan daripada kitab Taurat atau kitab kejadian. Bentar Bu. Kamu harus bacanya urut dari kitab kejadian. Saya tidak minta Bu Sofis Khotbah. Saya cuma mau tanya-jawab saja di sini. Oh iya kan sudah dijelaskan. Iblis naga besar itu kan iblis. Benar gak teman-teman? Di kitab Wahyu. Jadi begini Ayubi. Saya jelaskan dulu sedikit. Masa iblis masuk surga. Kan gitu. Ayubi. Jadi begini Ayubi. Dengar baik-baik. Iblis itu kerup. Kamu gimana sih? Ayubi. Itu kan kerup malekat. Soalnya kalau di Islam. Kalau di Islam iblis itu langsung diciptakan sama Allah dalam bentuk iblis. Itu gak beda. Jadi begini. Kita harus juga masuk ke dalam pola pikir mereka. Nah dikatakan naga tua itu artinya kejadian waktu sebelum di dalam masa perjanjian baru. Nah itu kan ditulis dalam perjanjian baru. Ribuan tahun itu sudah terjadi di mana iblis ini melawan ala. Melawan ala ini disinoninkan dengan kata berperang. Tetapi di otak muslim ketika dikatakan berperang. Yang mereka bayangkan Rusia lawan Ukraina. Atau tentara Roma dengan... Perang kolosal. Perang kolosal. Iya. Perang penyelah senjata. Gak usah saya tafsirkan. Kamu lihat aja nih. Ini Wahyu 20.2. Dia menangkap penaga. Soalnya itu ada iblis maksudnya. Yubi yang namanya penglihatan itu menggunakan simbol. Kamu tahu gak simbol? Kamu tahu gak simbol? Ini loh contohnya nih. Ia menangkap naga. Bentar, bentar. Ia menangkap naga si ular tua yaitu iblis atau setan. Lihat nih. Di Wahyu 12. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Kemudian maka timbulah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga. Sekarang aku lihatin kamu bagaimana yang namanya penglihatan. Kita lihat kitab Daniel ya. Saya kasih contoh kamu Daniel 9. Yang namanya penglihatan itu menggunakan simbol, Yubi. Ini loh kamu lihat nih. Terus maksudnya iblis surga itu gimana? Boleh saya jelaskan sedikitmu, Sofi? Kebetulan saya punya materi. Tentang hal itu. Sebentar ya. Perhatikan, Yubi. Oke. Kebetulan kemarin ini karena ini ya. Jadi mengapa bisa terjadi peperangan di surga? Ini ya tekstnya sebenarnya ini. Tapi saya langsung ke sini aja. Kata surga dalam tekst Yunani Uranus artinya bisa langit, bisa surga. Kata Ibraninya Samayim berarti puncak atau awan. Sedangkan kata Yunani untuk surga adalah Uranus yang artinya langit atau surga. Namun kata ini juga menunjuk kepada alas sendiri. Itu sebenarnya. Jadi memahami kata surga itu konteksnya luas. Jadi kata Uranus dalam arti kita digunakan untuk tiga tingkatan langit. Yang pertama atmosfer yang mengitari bumi. Datanya ini. Tempat bintang-bintang berada. Ini dari kitab ini. Baru juga disebut Pirdaus. Lukas ini. Jadi pengertiannya luas ya. Oke sekarang kita masuk ke. Dimana peperangan ini terjadi? Apa peperangan ini terjadi di langit satu, dua, atau langit ketiga? Tingkat pertama atmosfer mengitari bumi. Jadi disitu ya. Apakah di tingkat kedua? Tempat bintang-bintang. Atau tempat ketiga? Lukas Pirdaus, Lukas 23, 4, dan seterusnya. Intinya gini ya. Peperangan ini terjadi dimanapun tidak bermasalah dalam iman Kristen. Sebab kebenarannya adalah peperangan itu terjadi sementara waktu saja. Peperangan itu dimenangkan oleh malaikat Mikael dan iblis dihukum selamanya di neraka. Dan peperangan bukan antara Allah dengan Lucifer. Tetapi antara Lucifer dengan Mikael. Jadi bukan Allah yang berperang. Itu tidak masalah. Sebenarnya orang Kristen itu dimana? Bentar dulu, kenang kau. Jadi perang ini memiliki tiga refleksi. Yang pertama itu peristiwa yang terjadi di alam sebelum dunia diciptakan. Jadi bisa menuju ke sana. Yang kedua, peristiwa yang akan terjadi pada akhir jaman. Dan juga peristiwa yang terjadi dalam sejarah gereja. Jadi apa yang dituliskan dalam kita wahyu itu merefleksikan tiga hal. Karena memang dulu pun awalnya kan iblis itu kan di surga juga. Terjadi pemerontakan. Makanya sebelum dunia diciptakan. Di akhir jaman, nanti saya jelaskan ya. Baru peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Sampai hari ini pun terjadi peperangan itu. Jadi mengapa bisa terjadi peperangan di surga? Iblis masih memiliki akses masuk surga. Ibu Sofi tadi menyampaikan. Dalam ayub pasal satu sampai dengan pasal dua. Ayat enam delapan dikatakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan. Dan diantara mereka juga lah iblis. Di situ ya. Jadi boleh dikatakan bahwa iblis punya akses untuk datang ke surga itu. Tetapi tidak punya wibawa, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan. Karena dikatakan dia hanya mendakwa. Perhatikan ya. Dia hanya mendakwa. Mendakwa manusia. Bahkan di daman ayub pun. Itu untuk mendakwa manusia. Itu pekerjaan iblis. Kita lihat ya. Jadi akhir kerajaan iblis. Iblis jatuh dari posisinya semula yang mulia. Jelas ya dikatakan. Sebagai kerup yang diurapi. Setan memimpin suatu pasukan sepertiga malaikat dalam kejatuhan. YSKL 28 dan Wahyu 12. Baru puncak kekalahan iblis diwartakan di taman Eden. Ini harus tahu. Jadi akhir sejarah iblis di sini. Iblis meromukan tumit anak manusia. Dan anak manusia akan meromukan kepala si iblis. Ini sudah terkenal pedikai salib dan kebangkitan Kristus. Kemuliaan Kristus. Setan dinyatakan tanpa kuasa melalui salib. Dalam kematian Yesus, iblis dikalahkan. Kuasa iblis atas kematian dipatahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Jelas. Setan akan dikeluarkan dari surga selama tribulasi. Ini penganiayaannya. Maka dikatakan iblis dilemparkan dari surga atau dari langit kedua. Bukan hadirat Allah. Setan diikat dalam jurang yang dalam selama seratus seribu tahun. Ada yaknya. Kembalilah. Kembalinya Kristus yang penuh kemenangan. Dan iblis diikat dalam jurang yang tak terdasar. Ia tidak dapat menipu siapapun di atas muka bumi. Kita lihat ya. Jadi disini setan pada akhirnya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Di akhir kerajaan seribu tahun setan dibebaskan dan ia akan menipu banyak orang. Yang memimpin kepada pemberontakan melawan Allah dan kemudian dikalahkan dan dilemparkan ke dalam suatu lautan api selama-lamanya. Jadi saya mau katakan disini. Jadi ini sejarah perjalanan iblis atau setan itu ada di surga sebagai pemimpin puji-pujian. Waktu itu dia sebagai malaikat Lucifer. Lucifer diusir. Lucifer diusir karena memberontak kepada Tuhan. Lucifer diusir namun masih ada akses ke surga. Seperti Ayub dan dua cerita tadi. Tapi dia tidak punya posisi, tidak punya otoritas di sana lagi. Lucifer berperang dengan Mikael. Mikael berperang dan kemudian Mikael mengalahkan Lucifer. Baru di bumi beberapa waktu lamanya naga dan binatang dibiarkan menindas umat Allah. Menguasai mereka melakukan tandanan untuk memperdaya manusia sehingga mereka menyembah patung itu. Lucifer ini dilemparkan, dikalahkan. Baru Lucifer kemudian dengan ikut-ikut pengikutnya dipinasakan. Ini perjalanannya jelas. Tapi kalau di Muslim, ya iblis diciptakan. Untuk apa diciptakan? Menggoda manusia. Berarti iblis kerjasama dengan yang menciptakan untuk menggoda manusia. Kan lucu jadinya. Tuhan, Allah yang ngocor. Itu dia. Jadi analisa teks Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbul peperangan. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi peperangan berhubungan dengan kata berkelahi. Atau dapat juga diterjemahkan pertempuran. Mikael adalah seorang pemimpin malaikat. Dalam Daniel 10 disebut malaikat pelindung bangsa Israel. Malaikat-malaikatnya ialah malaikat yang berada di bawah pimpinan Mikael. Mereka bersuruh. Baru Mikael berserta pasukannya menyerang. Sebagai grup yang diurapi setan memimpin sepertiga dan semua. Berperang di situ, ya. Kita lihat ini, ya. Wahyu 12-79. Peperangan di surga. Iwanis melukiskan peperangan antara pasukan Allah dan pasukan iblis. Yang digambarkannya sebagai seekor naga dan dua ekor binatang yang aneh. Beberapa waktu lamanya naga dan binatang itu dibiarkan menindas umat Allah menguasai mereka. Dan melakukan tanda-tanda rasat untuk memperdaya manusia. Sehingga mereka menyembah patung binatang itu. Jadi sebenarnya mau di surga pun atau di mana memang tidak ada persoalan. Intinya dikalahkan dan itu sementara waktu. Dan itu peperangan terakhir dari Lucifer. Karena ingin dia mengambil alih keludukan yang dahulu. Karena kuasa Lucifer itu kan memang sudah dipreteli tapi belum dicabut secara utuh. Dan nanti kekalahannya inilah membuat dia untuk dibinasakan. Jadi jelas iblis itu dasarnya dari mana, akhirnya bagaimana, dan pertempurannya bagaimana. Tidak ada masalah di situ. Walaupun memang penafsiran-penafsiran banyak mengatakan ini langit kedua. Tidak ada masalah di situ. Oke, sepikir itu penjelasan saya. Pak Irwin, saya mau tanya Pak Irwin. Gimana kalau iblisnya sudah mau tobat? Karena sudah tahu nantinya akan dibinasakan. Gimana? Iblisnya masuk Islam, ikut sholat. Begini dulu. Ayubi, menurut kamu, Ayubi, ala kamu tinggal di mana? Oke. Omar, apa yang mau ditanya, Purul? Di kejadian itu, waktu usi ular itu menggoda hawa, itu kan disebut ular. Tetapi diwayuh kan disebut, disimbolkan sebagai naga. Itu merujuk kekuasaan si setan itu yang sudah menipu orang, enggak? Bisa digambar seperti itu, enggak ya? Karena saya yang enggak pernah menjadi sahabatnya setan. Jadi enggak tahu aku tentang apa setan itu. Bang, saya mau tanya dulu sama Ayubi. Ayubi, ala kamu tinggal di mana, Ayubi? Nah, jadi begini, Bang. Kita juga harus memahami pemikiran mereka di mana sorga itu adalah teritorial. Ada tempat tinggal, mungkin ada tanah yang luas, ada bangunannya. Nah, disitulah perfektif dari pandangan mereka bahwa disitulah tempat tinggalnya ala. Nah, kemudian masuklah si iblis dengan peralatan artileri perang itu menyerap berperang melawan ala. Begitu bayangan mereka. Makanya mereka enggak bisa percaya. Di Kristen itu ala enggak pernah berperang dengan iblis, enggak. Buat apa? Maksudnya si naga berperang. Ya, kalau ular naga itu kan berperang melawan ini, melawan malaikat Mikael. Dan kalah. Kalau itu pun ibaratnya tempatnya para malaikat itu pada pertempuran, tidak mempengaruhi iman Kristen. Kenapa? Karena itu sementara waktu, bukti di Ayub dan di dua ayat tadi, memang artinya gini kan. Kuasa iblis itu belum diambil secara habis. Masih ada kuasa itu, tapi tidak punya posisi lagi. Nah, seperti itu yang saya pahami dari apa yang saya baca. Jadi mau didangit ke-2, ke-3 pun bagi saya, enggak mempengaruhi. Enggak mempengaruhi. Itu dalam iman kekristianan. Tapi ini bayangan mereka ini loh yang terlalu sadis. Dimana naga itu seperti yang digambar, yang di film. Mereka kan sudah terinfeksi dengan dongeng. Jadi semua bayangan apa yang mereka baca, hayalan mereka itu seperti yang di film. Itu masalahnya berperang. Itu dalam di sorga itu gimana. Mungkin sudah buang bom nuklir, atom semua diturunkan. Atau dilihat ular, kata ular naga. Mereka lihat yang kayak di film terbang sana, terbang sini ularnya. Kan begitu pandangan mereka. Oke, saya pikir saya cukup. Mungkin Ibu Sofi, boleh bu dikoreksi bu atau bagaimana? Silahkan bu. Yang aneh Yubi ini selalu minta jawaban, tapi enggak pernah tunggu kita selesai memberikan penjelasan. Makanya dia bundet terus, tanya terus. Udah pergi dia kali ya? Selalu begitu. Itu dari dulu juga begitu, saya heran. Jadi nanti gini nih, nanti datang lagi dia. Datang lagi pertanyaannya loh. Nanti ditanya lagi, kan jengkel kita jadinya kan. Padahal udah dijawab tadi. Apa beda sama One Way? Coba, aku tanya dulu sama Guru Willy. Mau di sorga itu kan peperangan sementara juga, enggak masalah. Dan bukan Allah yang berperang. Dan intinya dia kalah di situ ya. Beda di mereka. Iblis bisa si agama dengan mereka memuluk, bersahadat sama dengan mereka. Kita enggak. Ayo bedanya di situ. Kalau orang Kristen, itu mengenal yang namanya spiritual war atau peperangan rohani melawan setan. Nah kalau mereka kan enggak jin, kan sahabatnya. Memang kalau diri kita berperang melawan iblis sekarang, memang kita pakai pedang melawan mereka. Pakai pistol. Jadi ketika mendengar kata berperang, bayangan mereka itu kejiloh. Itu maksud saya. Yang herannya, itu dibacain Quran-nya sendiri kabur. Kabur, waduh weh. Waduh weh, mah. Aduh, dia enggak ngerti apa yang dia bicarakan. Itu mah orang gila itu. Enggak ngerti apa yang dia bicarakan. Masa ustadz dilawan. Semua dilawan. Kiai dilawan. Wanwe udah lagi kritis tuh. Kayaknya si Wanwe udah lagi kritis. Dia udah banyak menolak semua isi Al-Quran. Tentang bidadari. Itulah kiri-kiri orang yang mau murtata. Pertama dia. Masa kritis ya. Oh, kiri-kiri tuh. Dia akan masih melawan. Dia marah. Dia enggak bisa terima. Ini yang harus dia percayai. Biar aja dia guncang. Berarti dia kan masih manusia normal. Masih masih normal dia. Enggak yakin lagi dia. Yang enggak normal Fardani sama Yubi. Tapi aku yakin loh mereka udah ada bolong-bolongnya loh sembayang ya. Sholatnya. Udah mulai bolong-bolong dia. Aku heran ya mereka ya. Enggak tahu itu yang namanya adil kan. Sebenarnya namanya adil kan yang kalah dapat harta. Yang kalah pasti dapat hukuman. Yang menang pasti hadiah kan. Mereka tidak tahu itu apa itu namanya. Ini masa yang dia punya itu kalah. Dihukum. Terus menang lagi kan itu enggak cocok. Itu karena namanya enggak adil kan. Ya enggak. Adil enggak itu? Halo? Konteksnya apa nih? Konteksnya apa adil? Iya. Yang masuk neraka dan surga. Mereka kan tidak kekal. Dan neraka bisa pindah ke surga kalau habis hukumannya. Sedangkan di surga enggak ada namanya abis-abis yang enak. Di lu enggak enak di gue dong. Karena aneh dong. Aneh. Aneh. Kalau namanya adil. Namanya adil. Lu kalah. Ya udah. Lu masuk aja ke surga enak. Itu kan akhir-akhir kan. Enggak bisa keluar lagi. Lu menang. Ya udah. Kesudah. Udah. Lu menang-menang aja kan. Itu namanya adil. Enggak mungkin habis itu dipindah-pindahin. Mereka sangat-sangat keliru dalam masalah ini. Maka yang gue pikirkan. Pertama gue pikir ini orang Kristen. Ini agama Kristen yang enggak adil. Tapi dipikir balik. Ya. Kenapa bisa diborak balik? Enggak boleh dong. Yang kalah tetap. Yang menang ya kesono. Yang enggak bisa pilih pidai lagi. Enggak bisa bolak balik dong. Akhirnya gue pikir. Ini benar di Kristen ya. Benar di Kristen akhirnya. Ini bukan saya. Bukan-bukan boong-boong nih. Pikiran saya itu. Coba benar enggak sih saya? Halo-halo-halo. Berarti Pak Mikir pernah guncang juga ya? Mikir? Eh aku pertama ditanya tau enggak. Malaikan dicitain. Kapan gue guncang loh itu? Kenapa gue guncang nih? Gue cerita ya. Seandainya Malaikan enggak dicitain. Itu berarti kan dia Allah. Allah kan tidak dicitain kan? Tuhan. Tuhan dong otomatis dong. Barang yang enggak dicitain berarti Tuhan. Iya, iya, iya. Benar enggak? Berarti Malaikan itu pada Tuhan-Tuhan. Ya Malaikan itu enggak dicitain bro. Ciptain. Benar. Kapan dicitain enggak? Ayo. Kapan dicitain Malaikan ya. Sebelum dimensi fisik kita kan kitab kejadian itu kan pertama dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit yang diciptakan di situ termasuk dimensi roh. Tapi kita enggak tahu surga dan malaikat itu diciptanya bagaimana. Tetapi di kitab Ayub dikatakan mereka sudah ada ketika bumi diciptakan. Bumi diciptakan ada. Langit diciptakan itu berarti sama-sama. Ya makanya di kitab itu enggak salah. Langit dulu bawa bumi. Enggak kebalik-balik. Enggak bumi dulu bawa langit. Nah ini yang hebat. Hebat. Jadi hebatnya di Alkitab itu tidak terpukar. Kalau mereka kan bisa tukar-tukar. Bingung mereka ditanya. Apa yang diciptakan dulu? Bumi apa langit? Bingung dia jawabnya. Lama-lama dia penak. Lama-lama katanya sama-sama. Ada empat jadinya. Sampai sekarang mereka masih bingung. Kalau enggak percaya, tanya aja. Bumi apa langit diciptakan dulu? Pena. Pena. Peda lagi. Tambah satu, tiga. Tambah lagi. Tiga loh. Tambah lagi satu. Katanya sama-sama. Empat macam. Makin repot. Makin nambah, makin repot. Bu Sofi. Percaya ya. Apa yang mereka sebut itu malah menjadi bumerang buat mereka. Bumerang. Apa yang mereka sangkal itu malah jadi bumerang buat mereka. Makanya mereka enggak bisa sangkal sama kita. Paling jurus terakhir ya hujat. Enggak hujat ya lakor. Ancam. Itu terakhirnya. Jangan masuk. Itu saja. Itu tandanya mereka tidak bisa membela agamanya lagi. Itu tandanya. Berani enggak ada orang masuk-masuk lagi yang kayak si Aditya Bunyemara? Enggak berani. Mereka sudah tahu pasti mereka akan kalah. Sudah tahu pasti mereka kalah. Makanya dia enggak berani. Yang enggak mau ini aja. Yang ngehir-ngehir aja. Jadi akhirnya yang datang tahu enggak siapa? Unik lah. Madiak lah. Yang setengah kali setengah enggak tahu itu. Akhirnya yang datangnya itu-itu lagi. Itu-itu lagi. Yang pinter mah. Enggak berani. Coba suruh ustad-ustadnya yang biasa lama masuk sini. Berani ya. Kalau berani hebat. Contohnya si jaket naik di tanggang sama CP bertahun-tahun enggak berani muncul-muncul. Benar enggak sih saya? Halo, halo. Halo. Aku berdoa ya. Amin, amin, Pak. Amin. Dengar, dengar. Lagi ngerenungin apa nih? Perkataan saya apanya? Lagi mikir, Pak. Lagi mikir. Dalam pikirannya mereka itu enggak gimana gitu. Ditunjukin hadis, syahi yang berasal dari para ulama. Dia gitu pun udah bilang, oh itu doib gitu. Padahal kalau dilihat dari para ulama-ulamanya itu ada rundutan-rundutannya gitu. Dan itu pun ada proses-prosesnya. Eh, enggak tahunya mereka gitu. Muda bilang doib gitu. Itu yang dierankan di mereka. Jadi kalau menurut aku ya, dari tahun kemarin aku melihat, dari tahun kemarin aku melihat perkembangannya begini. Pertama Sirah Nabawiyah, itu otentik, Ibn Hisham. Mereka tolak. Padahal aku bacain dari Sirah Nabawiyah. Terus kita mulai merujuk ke Tafsir. Tafsir beberapa mereka tolak. Karena apa enggak sesuai dengan seperti ini? Lama-lama hadid mereka tolak. Lama-lama, eh sekarang waduh ya. Quran ditolak pula sama dia. Habis lama-lama. Habis. Coba lihat. Waktu pertama-pertama kita jago di Youtube. Muslim banyak-banyak rumah masuk ke dalam kita. Ini untuk jab kita kan. Waktu pertama itu dua tahun yang lalu itu ramai. Muslim masuk-masuk begini. Sekarang. Kemana mereka? Sebenarnya itu Pak. Ada sih banyak hadis-hadis itu. Dulunya itu lengkap itu. Kayak Anas bin Malik itu pernah bilang kalau isya itu dari Kalamula dan Rulo. itu langsung tak kenapa hilang. Jika dihilangkan. Padahal itu menunjukkan bahwa isya ini salah satu nabi yang mempunyai esensi kehilangan. gitu. Itu pernah itu Pak. Ada. Terus dihapus. Banyak sih. Makanya lama-kelamaan ini setahu saya ini kok kenapa hadis-hadis ini kok makin lama makin berkurang. Dia tutup-tutupin gitu. Betul. Tahu nggak yang datang akhirnya tahu nggak yang masuk-masuk itu seperti siapa? Sutikno. Si Madia. Betul. Akhirnya yang muncul sutikno lagi nih. Nggak percaya. Boleh. Bapak ada di bawah. Mau bahas apa nih dong? Bahas apa nih? Mau bahas apa? Surga? Surga. Surga ya. Surga tadi saya kasih kesempatan nih. Kami tanya tentang Quran. Jawabnya di Quran. Lu jawab di Alkitab. Kami jawab di Alkitab. Gimana? Sepatat nggak? Jadi gini. Nah. Kitab yang berasal dari Allah. Kitab yang terjaga dari dulu sampai sekarang. Kenapa nggak dipakai? Jadi gini bro. Saya kasih pendapat. Biar ya. Nggak. Tidak. Tidak. Aku heran aja. Sama kalian-tidak. Kalian itu. Kalau nggak sesuai dari Quran. Oh ini kita palsu. Kalau sesuai. Ini kita palsu. Asli. Kok penipan kalian? Kalau istilah di surga ada 70 bidadari. Itu memang bukan dari Quran. Dari mana itu? Itu dari mana itu? 72. Jangan 70. Jadi korupsi. Korupsi lagi. Itu sebenarnya dari hadis. Jadi memang tidak benar itu. Nggak ada Quran. Ada istilah. Ada 70 bidadari. Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi sebetulnya. Ini loh. Kata surga. Yang diambil dari terjemahan Al-Quran. Itu bahasa Al-Quran nya janah. Nah janah kalau bahasa Arab. Itu artinya kebun. Sebetulnya. Kebun apa itu? Lu siapa? Kebun apa ya? Janah itu artinya kebun. Atau taman-taman. Pak Setikno. Kalau saya tunjukkan arti janah. Artinya rahasia. Tidak kelihatan dari kata jin. Jin bagaimana Pak? Menurut kamu sebahasa Arab. Janah itu artinya rumah jin. Kok ngerti bahasa Arab? Ya. Bisa seperti juga. Tapi gini. Yang secara umum. Janah itu artinya kebun. Bisa seperti itu juga. Kebun. Maksud saya Bapak harus jujur. Ketika memberikan informasi. Kenapa ada kata jana. Itu dari kata jin. Jin itu artinya yang goib. Yang tidak kelihatan. Kata jin. Kemudian sekalian sop yang berada. Saya bisa kasih buktinya bentar ya. Itu berasal dari kata rumah jin. Ditunjukin. Ditunjukin berdasarkan arus utama. Dia selalu bilangnya berdasarkan umum. Ya ya Renang. Bukan. Bukan begini loh. Ini biar gak salah paham ya. Jadi janah yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu kan artinya kebun. Berarti kalau kebun bukan berbicara kayawan. Tapi berbicara kehidupan di bumi. Karena namanya kebun kan adanya di bumi Bang. Menurut umum. Isinya pohon-pohon gitu loh. Jadi yang dimaksud jana atau. Menurut umum kan. Atau surga di dalam Al-Quran. Itu kehidupan di bumi. Tapi kehidupan yang ditata. Yaitu orang-orang beriman. Tadi kamu bilang. Bahwa itu berdasarkan umum. Nah ini yang mau ditunjukin tuh. Berdasarkan arus utama. Yang konsisten lah. Anda lihat di screen saya. Nah ini. Udah-udah kelihatan-kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Ya saya sih mengerti maksudnya kemana ya. Jin itu kan sesuatu yang gak kamu bisa dilihat. Artinya kehidupan orang-orang beriman itu eksklusif memang. Bentar-bentar. Ini adalah kata jin. Ini adalah kata jana. Di mana kata jana itu berasal dari kata jin. Yang berkorelasi dengan surah 55 ayat 15. Kita lihat dulu ya. Surah 55 ayat 15. Etimologi asal katanya itu bukan kebun. Kata jana. Akar katanya ini turunan dari kata jin. Yang artinya sesuatu yang roh gitu ya. Tidak kelihatan. Atau tersembunyi. Concealed ya. Means to conceal, to hide, to protect, to cover. Bisa baca ya. Ini saya terjemahan dari bahasa Inggris. Jadi ini adalah leksikonnya. Atau akar katanya nih. Akar katanya adalah to conceal, to hide, to protect, to cover. Ini orang kesan harus belajar ya. Kalau enggak nanti diboongin nama ujlim. Kemudian kata jana yang dikatakan garden. Karena mereka mengertikan itu. Artinya itu sebuah tempat yang berarti to protect it from within. Yang disembunyikan dari dalam. Concealed, hidden, underdome, protected. Dan sebagainya. Hidden. Ini diraih dari bahasa Avestan. Ini bahasa Persi ya. Jadi kata, teman-teman tahu kata Firdaus ya. Firdaus itu dari bahasa Old Iranian Languages. Ini Anda lihat di sini. Namanya Firdaus. Ini sudah ada. Nanti berubah jadi kata Paradise di dalam bahasa Inggrisnya. Paradise. Ini dari surah 55 ayat 15. Sekarang kita lihat. Jadi menurut Bu Shopee apa arti jana? Bukan kebun. Kalau dari sini bukan kebun lah. Kebun. Kalau jin doang, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau udah jana, ada hurufannya. Itu artinya kebun. Itu harus pertama bilang jin. Gimana itu? Ya kalau jin memang beda dengan jana. Kan hurufnya beda. Kalau jin cuma dua huruf. Kalau jana itu kan ada tiga huruf. Beda artinya udah. Estimologinya baru dijelasin. Silahkan buka surat 26. Surat Aswara. Ayat 57. Di situ jelas arti jana. Gini. Berarti. Kalau misalnya kamu ke taman. Berarti itu jana. Atau gimana? Misalnya aku. Iya. Jadi yang dimaksud jana oleh asuran. Lu dimana? Adalah kehidupan bimbi. Kehidupan yang dibangun oleh para nabi. Begitu. Masa gitu? Masa gitu? Terus aku bilang. Misalnya temenku nanya. Kamu dimana? Aku di jana. Di taman jana jayancol. Jadi jana itu bukan kayaan. Jalan juta berlahak aja bu. Jalan juta berlahak ya. Ayalan. Jana itu kehidupan di bumi. Termasuk Yesus. Yesus itu juga membangun jana di bumi. Membangun purga di bumi. Bener gak? Jadi Yesus itu dengan Muhammad pekerjaannya sama. Misalnya temenku nanya. Temenku nanya. Kamu dimana? Aku di jana. Bener gak? Bukan taman katanya. Ya bener. Jadi memang jana itu di bumi. Bukan di khayalan. Berarti? Hah? Jana yang dimaksud oleh Quran. Itu adanya di bumi bang. Bukan di tempat khayalan. Di bumi. Terus kemenak. Di sini kemenak menyatakan. Mengartikan surga. Mana ini? Ya kemenak berarti yang gak paham. Masa jana? Khayalan. Aku buat aja dulu. Masa berkepundilah. Pak Sustino. Pak Sustino. Kemana kalau kebun bilang. Pak Sustino lulusan mana? Pak Sustino lulusan mana? Kayaknya lulusan alam semesta. Jadi jangan. Kebun ada. Orang kebun warnanya di langit. Kebanyakan menghayat sih. Ini. Iya. Jin. Jin itu berasal dari akar kapal di langit. Bener gak? Yang namanya kebun itu di bumi bener gak? Betul-betul. Kebun di bumi apa di langit. Memang iya ya. Menurut akar sehat. Ini masalahnya akarnya gak sehat. Kalau. Ya masalah berkepundi di langit. Bener aja. Pak Sustino. Kalau di Quranmu ada gunung. Yang meliputi seluruh bumi. Gunung yang ada di langit itu gimana? Gimana ya? Jadi gini bahasa Quran. Baikin. Gak berat. Taurat. Kalau dia menceritakan sejarah. Itu menggunakan bahan. Baliklah. Gini ya. Tadi dia ngomong katanya. Katanya kebun. Bukan di langit. Tanya di Quranmu. Di Quranmu mengatakan gunung. Ada gunung yang berwarna biru mengelilingi bumi. Sehingga langit itu jadi warnanya biru. Ini gunungnya di langit apa di bumi itu? Ayat yang mana tuh? Yang begitu tuh. Saya belum pernah. Ayat berapa tuh? Coba aja. Uang baca. Ente kurang baca. Ente. Aduh. Katanya umat hapalan. Katanya umat hapalan dari Al-Fatihah An-Nas. Mana? Jadi gitu loh Bu. Kebanyakan. Jadi apa? Jadi gak hapal gitu. Bataan-bataan dipahaminya vulgar. Itu loh. Yang bikin mis itu disitu. Jadi gak hapal gitu. Maksudnya. Jadi begini Pak Sukino. Sebentar-sementar. Sebentar aku nanya Pak Sukino. Jadi cerita Muhammad ke surga itu bohong dong. Betul. Ya memang itu sumbernya kan hadis. Hadis kan bohong. Karena itu bukan bukan. Waduh. Aduh. Masya Allah. Sama jalan-jalan ke surga. Sama ayalan. Mana? Kurangnya mana? Ayat kurangnya mana? Mau sama jalan-jalan ke surga? Gak ada tuh. Gak ada ya. Beneran. Lihat nih. Ini surah 24. Ayat 43. Dikatakan disini. Tidakkah kamu lihat. Allah mengarah awan. Kemudian mengumpulkan antara bagiannya. Kemudian menjadikannya berkinih-kinih. Maka kelihatan oleh muhujan keluar dari celah-celahnya. Dan kamu tahu gak? Dari mana butiran-butiran es di langit? Yaitu dari gunung-gunung. Ya ini tanda dalam kurung ini gak ada nih. Yaitu mana? Jadi dia ada gunung-gunung di langit. Maka ditimpakannya es itu kepada siapan dikehendakinya. Jadi ada gunung di langit. Dan Muhammad berkata ya. Gunung-gunung dari gunung-gunung ini keluarlah es. Batu es. Hujan batu es. Gunung. Jadi maksudnya yang bergunung-gunung itu gumpalan awan air itu loh Bu. Maksudnya. Jadi memahami firman itu harus rasional. Jadi kalau tidak rasional. Rasional. Ntar rasional. Ntar gak boleh rasional. Semua harus rasional. Apa firman harus rasional. Kenapa itu ditambah dalam kurung? Karena jelas ayatmu itu tidak rasional. Itu bodoh namanya. Jadi yang tidak rasional itu. Tapsirannya orang. Pemahamannya orang. Kalau akhirnya. Oke. Yang tambahan itu bukan tapsiran Pak. Yang tambahannya dalam kurung itu bukan tapsiran. Ya makanya yang tidak rasional itu. Pemahaman orangnya. Penapsiran orangnya. Kalau saya penafsirkannya. Gini. Gini. Gini Pak. Pak mikir. Berarti. Kayak Ibnu Khatir. Ibnu Abad. Orang goblok semua. Bukan Pak. Goblok semua. Bukannya tukang hayal. Kalau orang terlalu berpikir banyak irasionalnya. Berarti orang bodoh. Bukan orang pinter. Benar. Orang rasional. Aduh Masya Allah. Semakin rasional semakin pinter. Semakin irasional semakin bodoh. Yang benar begitu. Jangan dibalik. Jadi makan babi itu rasional gak? Eh. Tunggu sebentar. Makan babi itu rasional gak? Ya tergantung ilmunya bagaimana itu. Jadi boleh makan babi dong? Tergantung pemahamnya seperti apa. Gak boleh dong makan babi. Gak gak. Coba kasihin PS2568 itu. Gak ada makhluk itu yang sia-sia. Gak ada makhluk yang gak ada makhluk. Kita santai dulu itu. Pray dulu dua hari. Pray dulu dua hari. Tunggu yang. Jadi gini bro. Makannya kalau diskusi sama saya. Pasti makin cerdas. Karena pemahaman saya semua rasional. Cerdas-cerdas apaan? Udah cocok logi. Mau tanya dulu. Mau tanya dulu. Mau tanya dulu Pak Sutikno. Setengah kali setengah berapa? Jango melet. Pak Sutikno. Saya belum kenal kamu. Baru berapa menit kamu bicara. Saya udah pusing. Ya pusing. Karena kamu kebanyakan irasional sih. Pahamu. Enggak. Karena kamu gak tahu apa yang kamu bicarakan itu. Kamu sebenarnya gak tahu. Hanya keluar dari mulutmu aja. Kayak tentut. Ya kalau gak tahu. Mana mungkin saya buat. Aduh. Ini gak benar nih. Ibnu kacir. Jalan lain. Bipen abas. Kenapa kamu bilang penulis hadisku itu. Orang gak benar. Lebih benar kamu. Ya terserah aja sih. Kalau orang yang berasal. Kenapa gak terserah aja. Kamu umumkan di ruangan ini. Kamu sudah murtad. Gitu. Kan lebih enak. Udah kapir. Mereka mau tanya lagi. Mau tanya lagi. Kami saja. Mereka mau tanya Pak Sertikno lagi. Kami saja. Kami saja Pak Sertikno. Kami saja percaya kok. Percaya apa yang tertulis di hadismu. Makanya kami selalu pakai. Untuk berdalil dengan kegagian itu. Kami tidak mau mengarang-ngarang. Kamu sendiri muslim. bilang penulis hadis itu gak benar. Hilang. Hilang. Coba kamu itu. Hilang. Aduh. Parah memang. Iya. Makanya gak rasional. Mau tanya apa deh. Tidak. 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 Pak. Pak. Aku mau nanya lagi. Kayak sholat lima kali itu rasional apa gak rasional? Ya sebetulnya namanya sholat itu bukan seperti itu. Itu mah cuma simbol. Oh. Jadi gak cocok dong. Bagi Pak Sudikno gak sholat dong. Itu cuma simbol. Simbol orang taat. Simbol orang tunduk patuh. Itu rukun. Aku nanya. Simbol. Aku nanya. Aku nanya Pak Sudikno itu sekarang sholat gak? Iya kalau masalah simbol. Saya kadang kerjain gitu. Saya kadang gak. Kadang gak gitu. Oh. Iya. Makasih lah ya. Kalau gitu ya. Itu kan simbol ya. Namanya simbol ketaatan tuh kayak gitu. Simbolnya. Menurut Pak Sudikno. Menurut Pak Sudikno gerakan sholat itu gerakan-gerakan sholat itu dan menghadap ke arah Mekah itu bener gak sih? Semuanya punya makna. Sebetulnya bukan menghadap ke Mekah ya. Artinya orang sholat itu mengabdi itu harus satu pemimpinnya. Harus satu arahnya gitu. Gak bisa menghabitnya lain-lain gitu loh. Menghabit di satu perusahaan tapi manajernya banyak lah. Pusing. Mana yang diikutin. Sudikno lu tahu gak kalau arah sholat itu sempat nyasar ke kandang gorila. Sekian lama. Iya gak tahu lah yang namanya juga suka-suka ya. Terserah kalau saya aja kadang ada ke timur. Suka-suka saya. Nggak ada kemana juga. Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan di satu titik doang. Jadi sholat ke arah kaabah salah dong? Menurut Pak Sudikno. Ya lihat aja hasil sholatnya hari ini. Ada hasilnya gak? Ada hasil gak sholat? Pernah-pernah ada hasil gak Pak Sudikno? Yang ada gak buji duir. Pernah ada hasil gak sholatnya? Yang ada kan sholatnya. Muter-muter kayak ayam-ayam. Ini ayam-ayam. Muter-muter kayak ayam. Ini ayam pusing gitu. Ayam pusing gak? Betul. Bolak-balik gitu doang. Kayak ayam-ayam lainnya. Muter-muter kayak ayam-ayam lainnya. Muter-muter. Betul-betul Pak. Jadi bukan saya yang ngomong ya. Tori ya. Orang-orang muslim yang mendengarkan. Pak Sudikno ya. Jadi Mu'i itu di tahun 2010 itu meralat arah Qiblat. Ya kan? Kepakuan 2003 tahun 2010. Tadinya arahnya barat. Itu menjadi barat laut. Salah-salah busur-busur derajat. Jadi tadinya tuh kalau ditarik. Kalau ditarik itu ke kandang gorila di sana. Di Afrika. Terus sama Mu'i dirubah. Dirubah menjadi ke barat laut. Itu tahun 2010 itu baru dirubah. Jadi bayangkan orang Indonesia itu sekian lama salah arah dia. Jadi yang begitu bukan esensi sebetulnya itu. Simbol. Bukan esensi. Udah ke pojok lu bilang bukan esensi lu. Bukan. Memang faktanya seperti itu. Itu hanya simbol. Jadi kalau mengabdi kepada Tuhan. Manusia di bumi ini pemimpinnya harus satu. Gak bisa mengabdi kepada Tuhan. Pemimpinnya banyak. Oh gitu. Jadi ibaratnya gini ajalah. Bapak nih misalnya. Misalnya bumi punyanya Bapak. Sebentar-sebentar Pak Sutikno. Sebentar aku mau nanya. Yang pemimpin yang menurut Pak Sutikno yang benar itu siapa? Ya kalau di jaman Yesus ya Yesus. Kalau di jaman Yesus ya Yesus. Di jaman Musa ya Musa. Kayak gitu. Di jaman Muhammad ya Muhammad. Menurut Pak Sutikno. Menurut Pak Sutikno. Pemimpin yang baik itu kayak apa? Ya seperti Muhammad. Seperti Yesus. Seperti Musa gitu. Kalau Yesus dibandingin Muhammad. Bedanya apa tau gak? Sama persis kalau menurut saya. Dia hanya aktor atau mesiat pada zamannya. Anak ilmu pada zamannya. Menurut Pak Sutikno. Yesus membunuh gitu. Saya gak bilang begitu ya. Intinya antara Musa, Yesus, dan Muhammad itu. Mereka bertiga tuh sama-sama mesias pada zamannya gitu. Oh mesias. Kalau anak Tuhan bisa bikin mujijat gak? Menurut Pak Sutikno. Ya semua. Semua anak Allah punya mujizat. Tapi mujizatnya rasional. Oh rasional. Yang gak rasional itu. Kalau yang rasional itu disebut mujijat. Yang gak rasional itu mujijat gak sih? Yang disebut mujijat semuanya harus rasional. Jadi kalau yang irasional namanya khayalan. Pemahaman khayalan. Oh gitu. Kalau mau menghidupkan orang mati. Itu irasional atau rasional? Nah itu mati dalam arti apa tuh? Bahasa vulgar apa amsal? Berarti vulgar lah. Vulgar lah. Yang saya pahami itu mati bukan dalam arti vulgar. Itu mati rohani yang dihidupkan. Oh gitu. Kalau Yesus menghidupkan mati fisik. Ya. Mana mungkin dia dimusuhi gitu loh. Oh gitu. Ya itu kan dipakai banget sama Herodes. Buat menghidupin tentara yang mati perang. Ya kan. Oh. Karena Yesus bukan menghidupkan orang mati fisik. Menyembuhkan orang sakit juga. Bukan sakit biasanya. Tapi sakit rohani. Menurut Pak Sutikno. Yang cerita-cerita dalam Alkitab itu bohong. Bukan bohong. Ketika dia berbicara secara. Dia banyak menggunakan bahasa amsal. Tapi kebanyakan orang. Bahasa amsal. Baik Islam maupun Kristen. Memahaminya itu bahasa vulgar. Sehingga tidak. Sebentar dulu Pak Sutikno. Yang cerita di Alkitab itu bukan 4 orang loh. Para rasul itu minimal 12. Ada lagi. Yang percaya sama Yesus itu bertumpuk. Ya. Yang melihat Yesus naik ke surga itu lebih dari 500 pasang mata loh ya. Itu menurut Pak Sutikno. Jadi gini loh. Jadi gini ceritanya. Kalau diartikan itu mati fisik. Sedangkan ilmu itu juga harus dimiliki oleh murid-murid Yesus. Ya gak mungkin lah. Dia dimusuhi. Karena sangat diperlukan gitu loh. Kalau menghidupkan mati fisik. Menurut Pak Sutikno. Ya gak. Menurut Pak Sutikno. Seandainya nih. Seandainya nih Pak Sutikno. Gue yang jadi raja. Pak Sutikno yang jadi Yesus. Kan jago tuh. Kira-kira lama-lama Pak Sutikno yang jadi raja. Atau saya yang jadi raja nih. Kira-kira. Ya kalau dari dakwaannya si raja itu. Dia merasa akan tersaingin oleh Yesus. Sehingga. Betul. Makanya Yesus dibunuh. Kok kamu mau ngerti sekarang ya. Tapi bukan berarti dia bisa menghidupkan orang mati dalam hati fisik. Kata siapa? Yang dihidupkan itu rohani. Wah. Aduh Bu Sofi. Bu Sofi. Dan ilmu itu. Bukan hanya Yesus yang punya. Tunggu. Diwariskan juga ke murid-muridnya. Jadi murid-murid Yesus. Juga bisa menghidupkan orang mati. Menyembuhkan orang sakit. Tapi rohani. Bukan secara jasmani. Ya kalau jasmani. Yesus mendingan mendirikan rumah sakit aja. Rumah sakit paling sakti di dunia. Gitu. Sama Herodes gak bakalan dimusuhi. Kata siapa? Herodes tetap memusuhi. Karena dia akan menjadi raja. Dikirain sama Herodes. Yesus itu mau jadi raja beneran. Tapi Yesus berkata. Kalau pemahamannya seperti itu. Maka nanti Yesus akan berbeda dengan Musa. Akan berbeda dengan Muhammad. Memang berbeda dengan Musa. Sekarang Musa. Kalau pemahamannya itu yang dihidupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Yang tetap. Jadi gini. Anda itu memahami kisah Rasul. Seperti halnya. Anda mengatakan. Bahwa ada buah yang enak. Yang bagus. Tapi buah itu belum ada sebelumnya. Dan tidak akan ada lagi. Sama aja. Anda memfigurkan Yesus seperti itu. Itu kan gak masuk akal. Di mana-mana. Orang berani bilang. Orang berani memastikan. Bahwa itu buah mangga. Karena sudah tahu ciri-cirinya. Sama dengan mangga yang sebelumnya. Dan mangga yang setelahnya. Gitu loh. Jadi kalau orang berpaham seperti itu. Akan dengan mudah. Orang bikin paham baru. Sekarang begini. Begini. Begini Pak. Begini Pak. Ada masih ada datang lagi ya. Bapak. Pak mikir cocok kayaknya. Bicara sama setikno. Harus. Harus. Jadi figur Yesus itu. Adalah figur Musa. Kalau sebelumnya. Oh figur Musa. Musa bisa hidupin orang mati. Jadi anda jangan bangga. Ambulkannya. Tapi tidak ada kesamaannya. Dengan kebenaran sebelumnya. Atau sesudahnya. Itu namanya menghayal. Kalau menghayal. Mabibas aja. Membuat apa aja. Jadi kalau berani. Anda itu rasional. Anda mengatakan sesuatu itu benar. Harus didukung dengan kebenaran sebelumnya. Dan realita kebenaran sesudahnya. Makanya Yesus berkata. Kalau aku datang. Bukan untuk meniadakan hitung Taurat dan kitab para. Datuk. Selainkan untuk menggenapi. Oh ya. Jadi sebentar Pak Sutikno. Yesus datang untuk menghidupi. Kalau Muhammad datang berapa nih? Sama. Muhammad juga menghidupkan. Tapi secara rohani. Secara rohani. Menghidupkan siapa Pak? Menghidupkan siapa Pak? Menghidupkan umat manusia. Yang mati secara rohani. Yang dihidupkan Pak. Kata Muhammad. Kata Muhammad. Aku adalah perol. Di mana? Di mana? Di surah berapa? Jadi gini. Jadi gini aja deh. Silahkan Anda renungkan. Jadi jadinya. Jadinya. Muhammad. Berapa? Ganti lah. Aku mau pergi ya. Mau mandi dulu. Mengatakan sesuatu kebenaran. Surah berapa? Tetapi tidak dihidupkan oleh. Apakah kebenaran sebelumnya. Dan seputarnya. Surah berapa? Itu namanya berkanyal. Atau irasional. Lagi sambung lain waktu aja ya. Saya mau ada peluang. Kamu mengecewakan saya ya Pak Mikir. Saya tahu udah tunggu. Sampai berapa lama kamu bertahan. Surah berapa? Surah berapa? Kekau. Surah berapa? Kamu mau ngasih bersihkan sendiri? Surah berapa? Surah berapa? Sudah berapa orang ya? Sudikno. Tabur. Model-model. 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 Roses doang. Dia itu dari dulu. Dari dulu itu memang. Model-model. Roses. Gak bisa digoyahin Tafsir ditolak Quran Di perintah-perintah Tadi gue mau tanya Di Al-Quran kan ada Muhammad belah bulan itu Surah Al-Kamar Ayat 1-2 itu Itu kan bicara Muhammad bikin mujizat Dia belah bulan Telah dekat Datangnya saat itu dan telah Terbelah bulan Dan jika mereka Orang-orang musrik melihat sesuatu tanda mujizat Mereka berpaling dan berkata Sikir yang terus menerus Jadi ini cerita tentang Muhammad Membelah bulan Itu dimana logiknya Tanya gunung-gunung Gunung-gunung ada di awan-awan Dia bilang Jangan dimengerti secara Arafi Pak Bre Percuma Pak Dibilang kayak gitu Mereka Dia itu pasti bilangnya Oh itu Itu Rohani Jangan dimengerti secara letterlijk Gitu ya Letterlijk Dia mintanya Itu rohani Gini-gini Ya ini Makanya Balik Gocek-gocek Padahal Muslim Itu gak kenal Istilah nama rohani Itu gak kenal Ya Gak kenal gimana Dia aja dikasih setengah kok Mengenai Roh Rohani Apalagi rohani Kan gitu Aduh Ya inilah Dia itu Dia itu Kalau ditanya Ke Quran Itu Dia selalu Ke Alkitab Itu Ke Alkitab Terus Ditapsirin Menurut dia sendiri Itu Bayangin aja Kitabnya orang Ditapsirin Sesuai Keinginannya dia Kan Lucu Kenapa Katanya Kitabnya sempurna Tapi gak berani Tadi saya tuh Mau jebak dia Begini Kan dia bilang Tafsir sama hadis Itu ngaco Semua Dia bilang gitu kan Saya mau tanya Istrinya Adam Siapa namanya Pasti secara spontan Dia jawab Hawa Lu tau dari mana Itu nama Hawa Gak tertulis di Al-Quran Lu pasti kan Nyontek dari hadis Ya kan Enggak pak Kalau dia itu langsung Dia gak bayar di Alkitab Gitu Waduh Alkitab Dia itu bilang Alkitab Kan ada Alkitab Berarti bilang Enggak original Enggak Enggak Genuin lagi Bagi mereka Ngapain lagi Harus dicontek Alkitab Tapi dasarnya dia Memang Alkitab Orang ini Agak beda Agak beda pak Ini aneh Makanya kan Wilang Ya Yesus datang Aku mengenapiku Torat Nah Arti mengenapi Katanya itu Kata mengenapi Katanya Itu mengenapi itu Maksudnya itu Mengulangi Mengenapi itu kan Memenuhi Gitu Nah ini Dia itu Mengulang Dianggap mengulang Terus Apa Tentang Ini gimana Apa Musa yang Hawa gak ada Di hadis Adanya hawa nafsa Hawa dingin Gak ada Apa Musa Kusah berpetir Cuma Cuma Kita Tafsir Dianggap Bodoh Terus Apa Hadis Gak Tanya Bikin Pemikirannya Dia sendiri Terus Bilang Ya Gak masalah Pasulat itu Menghadap ke Timur Maupun Barat Gak masalah Ini aneh Islam aneh Bener Kata Islam Odong Odong Memang semua Mereka Muslim Odong Odong Mereka selalu Bilang Alkitab Itu Kita Porno Tetapi Ngambil Lu buatan Abinya Dari kitab Porno Kan Sabl Gak konsisten Giliran Butuh Dia Comot Giliran Gak butuh Dia bilang Kitab Sampah Ambil Aku bilang Ke dia Emangnya kamu gak malu Kutip-kutip Kita porno Kita palsu Kan ini kita palsu Dia bilang Oh saya gak Seperti selama lainnya Yang setelah Gitu lah Saya Yang Biasa-biasa Padir Ini Ya ini Apa Beruka Dua Gitu Sebenarnya Ini Islam Udah terhuyung-huyung Sebenarnya Udah goncang Kita lihat aja nanti 5 tahun lagi Iya Ini Kita Makin Bekerja keras Makanya Di Pilpres 2024 Ini sebenarnya Kesempatan terakhir Mereka Untuk merebut Kekuasaan Supaya Bisa mereka Buat Seperti Afghanistan Indonesia Aduh Itu Jualan Kilafa Itu emang Masih Laku Apa Masih 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 Untuk yang Bodoh-bodoh Berarti Cuman Mereka Mainnya Itu main Secara Bawaannya Jadi Atasnya Itu Bara-bara Benggo Tapi Bawannya Yang Bekerja Yang Yang Disinyalir 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 Juga Amerika Ikut-ikutan Untuk Membodohi Islam Supaya Lari ke Hilafatan Jadi bodoh Permanen Ya Itu kan Mabok agama Terus Amerika Senang Politik Artinya Gini Daripada Mereka Mengorbankan Prajurinya Ya kan Betul Ya pakai Itulah Benar Jadi Amerika Senjata Ideologi Doktrin Amerika Senang Kalau Suatu Negara Mabok Agama Amerika Senang Karena Itu Gampang Gorengnya Apa-apa Gampang Digoncang Bodoh Permanen Semua Memang Kita Akui Itu Senjata Utama Mereka Agama Mereka Mengajak Timur Tengah Senang Memang Pakai Agama Betul Tetapi Kalau Mereka Menyalahkan Amerika Sebenarnya Mereka Yang Goblok Sudah Tahu Kenapa Mau Berarti Kan Yang Pinter Amerika Artinya Ini Mereka Sudah Sudah Hancur Benar Nah Itu Orang Orang Bodoh Mau Aja Dilakuin Disuruh Masuk Ke Lubang Ya Mau Aja Aduh Ya Bener Nah Kalau Deliar Ya Kayak Gitu Itu Mau Dibodohin Apalagi Apalagi Bon Aduh Sekarang Bebas Itu Pak Parah Bahkan Dokter Itu Ya Debat Sama Saya Tentang Daniel 13 Itu Dianggap Oh Anak Indonesia Ini Sedangkan Yang Lanjut Saya Ini Warak Aduh Itu Gini Waktu Si Muhammad Kawin Sama Siti Kodijah Itu Kan Al-Quran Belum Turun Belum Ada Izab Kabulnya Juga Gak Jelas Bagaimana Kalau Dia Kawin Siti Kodijah Sedangkan Siti Kodijah Punya Sepupu Si Warak Binoval Yang Pendeta Dari Nestorian Dan Siti Kodijah Sama Pendeta Historian Warak Binoval Itu Orang Pertama Yang Masuk Islam Sejarah Mencatat Ini Kalau Kita Buka Di Google Pertanyaannya Ketika Muhammad Kawin Nikah Siti Kodijah Itu Seremoninya Cara Apa Islam Belum Belum Lahir Dikawinkan Sama Seorang Pendeta Yang Matabene Adalah Si Warak Binoval Sendiri Artinya Muhammad Kawin Cara Kristen Kabur Ya Kabur Tadi Kabur Sama Pak Mikir Artinya Muhammad Dikawinkan Cara Kristen Walaupun Kristen Nostorian Mereka 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 Kawin Cara Apa Dengan Siti Kodijah Mereka Mereka Nggak Suka Sejarah Kalau Suka Sejarah Mati Dia Serius Kalau Sejarah Sejarah Mereka Senangnya Bikin Sejarah Sendiri Sesuai Keinginan Mereka Bikin Sejarah Sendiri Klaim Sana Klaim Ini Klaim Itu 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 pun Aja Apa Kayak Ibrahim Yang Ditungku Api Ditunjukin Sejarahnya Dimana Itu aja Nggak Nggak Tahu Walau Walam Itu Terus Sejarah Kahba Dibangun Itu juga Walau Walam Itu Ini Gue mau Tanya Nia Allah Itu kan Bentuknya Zat Bagi mereka Zat 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 Dalam Bahasa Indonesia Itu kan Ditranslerasi Dari Bahasa Arab Itu Zat Yang Pakai Huruf D Depannya D Zat Zat Artinya kan Identik Zat di Arab Sama Zat di Indonesia Kan Identik Sedangkan Kalau kita Kalau kita Kebahasa Inggris Zat itu kan Substansi Substance Substansi Substansi Definisi Dari Substance Itu adalah Sebuah Materi Yang Menempati Ruang Dalam Waktu Dan Tunduk Terhadap Gravitasi Itu Substansi Artinya Zat Ini Zat Ala ini Bentuknya Zat Berarti Dia juga Ciptaan Nah Ini Kalau misalnya Kalau Terdebat Dengan Mereka Kalau Di Rananya Di Ilmu Kalam Mampus Dia Karena Karena Mereka bilang Allah itu Allah itu Bentuknya Zat Kan Sebenarnya Zat Allah itu Bentuknya Zat Dan Mereka Mengatakan Zat Zat Allah itu Ya Gak Ada Gitu Maksudnya Gak Nampak Dan Yang Bekerjanya Itu Ya Sifat Sifatnya Itu Artinya Bukan Susah Jadi Bukan Berdiam Diri Apa Bukan Gini Artinya Artinya Mereka Tidak Mengerti Secara Harafya Apa Itu Zat Mereka Itu Bodoh Awalnya Kalau Mereka Ngerti Mereka Benar-benar Understood Apa Itu Definisi Dari Zat Mereka Tidak Akan Menyebut Allah itu Zat Cuman Kalau Terlanjur Bodoh Tertulis Dalam Al-Qurannya Tulis Dalam Artikel Mereka Allah itu Adalah Zat Tapi Begitu Mereka Tahu Definisi Zat Itu Ternyata Sebuah Materi Yang Menempati Sebuah Ruang Dan Memiliki Masa Tunduk Terhadap Gravitasi Dan Dalam Satuan Waktu Artinya Zat Itu Ada Di Dalam Alam Alamnya Manusia Kalau Di kita Kan Allah itu Roh Bentuknya Bukan Materi Kalau Di dia Itu Zat Artinya Sebuah Substansi Nah Dia lagi Bingung Mereka Lagi Bingung Untuk Mendefinisikan Zat Kalau Awal Debat Mereka Sempat Diledekin Zat Apa Bedanya Dengan Orang Lagi Kentut Keluar Satu Gas Ya Kan Kentut Diledekin Seperti itu Makanya Even Kentut Juga Zat Ya Kan Ada Gas Menempati Ruang Punya Masa Punya Berat Dalam Satuan Waktu Juga Jadi Substansi Jadi Olahnya Dia Itu Sebuah Substansi Artinya Dicipta Dan Mereka Berpulau Pikir Terbalik Jadi Yang Dibilang Yang Namanya Roh Itu Ciptaan Zat Dari Zat Itu Menghasiskan Roh Yang Maka Analoginya Mereka Seperti itu Analoginya Kacau Balow Analoginya Kacau Balow Sudah lama Mereka Gaungkan Itu Secara Salah Secara Membingungkan Mereka Kejebak Sendiri Dengan 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 Apa yang Tertulis Di dalam Kitabnya Mereka Ga Bisa Membuktikan Makanya Waktu itu Pak Bombo Ngomong Begini Kok Lu Dari Zat Keluar Roh Berarti Kayak Gue Masa Gue Kencing Keluar Oli Iya Makanya Mereka Ga Paham Gitu Dan Yang Lebih Lucunya Lagi Kan Dari Cerita Cerita Mereka Pun Ya Gimana Memang Bener Bener Itu Mereka Ga Paham Dan Memang Cerita Cerita Yang Mereka Kembangkan Itu Semua Dongeng Gitu Itu Yang Bingung Juga Kalau Misalkan Mereka Udah Lagi Menjabarkan Tentang Muhammad Itu Bisa Seolah Mereka Ngalamin Di Jaman Itu Dengan Melancarnya Mereka Ngalor Ngidul Cerita Tentang Tentang Kiprahnya Muhammad Kalau Udah Lagi Kepojok Gitu Ngerasa Nggak Mereka Alinya Mendong Iya Saya Bingung Sendiri Ya Kalau Mereka Berbicara Tentang Nalinya Berdasarkan Di kitab-kitab Babak Belur Konsep Tentang Malaikat Dan Setan Udah Jelas Jelas Allah Itu Nggak Pernah Bikin Setan Itu Awalnya Malaikat Dia langsung Setan 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 Itu Terbuat Dari Api Sedangkan Malaikat Terbuat Dari Nur Dari Cahaya Saya Waktu Itu Debat Saya Bilang Artinya Lebih Utama Setan Karena Api Itu Adalah Sumber Dari Cahaya Kalau Tidak Ada Api Tidak Pernah Hadir Sebuah Cahaya Mereka Bilang Oh Kunang-kunang Buktinya Itu Ada Cahaya Kunang-kunang Tidak Ada Apinya Kamu Bodoh Saya Bilang Di Dalam Tubuh Kunang-kunang Ada Enzim Luciferin Ketika Kunang-kunang Bernafas Terjadi Pembakaran Disitulah Terjadi Ada Api Keluar Cahaya Saya Bilang Kalau Enzim Itu Mati Bahan Terjadi Cahaya Tubuh Manusia Sendiri Juga Terjadi Pembakaran Kalau Kita Lihat Sinar Infrared Maka Kita Akan Keluar Flaming Keluar Kelihatan Kelihatan Ini Berkobarnya Kalor Walaupun Cahaya Intensitas Rendah Berarti Si Iblis Itu Posisinya Lebih Penting Daripada Malaikat Kenapa Karena Iblis Dibuat Sama Allah Itu Memiliki Kemerdekaan Memiliki Kemampuan Untuk Berbuat Sekehendak Hatinya Free will Sedangkan Malaikat Itu Like Robot Dia Tidak Memiliki Free will Jadi Dia Tidak Punya Kemampuan Untuk Berbuat Dosa Dalam Malaikat Ini Konsep Islam Jadi Siapa Yang Dimerdekatan Si Malaikat Itu Nggak Menyembah Adam Si 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 Lebih penting dibuat dari api dan dikasih kemerdekaan. Sedangkan malaikat itu sudah terkondisikan, tidak punya kemampuan, tidak punya free will untuk berbuat dosa. Kan sudah diprogram malaikat itu sama Allah. Jadi tidak independence. Sesuatu yang tidak independence kan berarti kan dirantai. Seperti perempuan-perempuan mereka itu harus dibungkus kayak lontong, dikunci dalam kamar, enggak boleh ketemu yang non-mokrin. Aneh kan konsepnya. Karena begitu sayangnya dan respectnya Tuhan terhadap ciptaannya, malaikat dan manusia, makanya Tuhan memberikan itu kemerdekaan, free will. Semua memiliki kemampuan untuk tidak patuh kepada Tuhan. Even malaikat. Malaikat pun juga ikut diadili nantinya. Tapi aneh kalau dikonsep mereka itu, setan justru posisinya jauh lebih di atas malaikat. Mereka itu ada dua, di awal langsung enggak ada. Kalau di kita kan awalnya malaikat semua. Tidak ada Tuhan bikin setan. Atas free will-nya malaikat, dia bisa sombong dan mau menyamakan dirinya. Kalau kita kan begini, Pak. Buat apa Tuhan menciptakan manusia untuk dihukum juga sama Tuhan, kan? Kan gitu. Sejak kalau bikinnya. Yang membuat batasan itu kan dosa, Pak. Antara manusia dengan Tuhan. Yang jadi batasannya itu. Dan manusia itu sendiri yang membuat dosa, gitu kan? Nah, seperti dengan Lucifer, dengan Tuhan pun yang menjadi batasannya kan karena dosanya dia juga. Mereka kan enggak paham ke sini, Pak. Enggak paham, ya? Enggak paham. Tentang dosa pun mereka enggak paham, Pak. Betul. Ya, makanya kalau kita bicara dosa warisan, mereka tertahu. Betul. Ya, intinya tentang dosa mereka enggak paham, gitu loh. Jadi, karena mereka enggak mengenal Allah yang sesungguhnya, maka mereka enggak mengenal konsep. Konsep tentang skenario besar dari Tuhan ini, mereka enggak ngerti sama sekali. Dia Tuhan understand-nya, dong. Jadi, kan di konsepnya mereka, mereka menciptakan iblis untuk menggoda manusia. Iya, itu Tuhan yang konyol, kan? Allah yang konyol. Bikin mainan ini. Tangan setan-setan untuk menggoda manusia. Untuk membuat manusia begini-begini. Itu semua dongeng, Pak. Kacau, kacau. Analogi yang sangat kacau. Coba, loh. Jadi, memang konsep-konsep kekristian ini sangat-sangat sulit dicerna sama mereka, gitu loh, Pak. Ya, karena kan mereka enggak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Mereka enggak bodoh. Ya, karena antara kita dan mereka kan dua kutu yang berbeda, Pak. Betul. Terang dan gelap memang udah enggak bisa disatuin. Betul tuh, Pak. Betul. Kalau misalnya terang dan gelap tidak bisa bersatu, kalau dipaksakan tetap aja. Tetap aja ambro. Gelapnya kalah. Gelapnya tumbang. Ambro, Pak. Ya tumbang, gelapnya tumbang. Gelapnya lenyap. Yang menyeret manusia itu masuk ke dalam neraka itu bukannya Tuhan. Bukannya manusianya itu sendiri. Dosa. Dosa. Iya, perbuatannya, gitu. Mereka enggak mau sampai ke sini, gitu. Di Alkitab kan dikatakan. Di Alkitab kan dikatakan, Upadosa adalah maut, mati. Dan manusia akan kehilangan kemuliaan. Sama seperti siapa? Adam. Adam itu kan tergoda dengan si Iblis. Iblis itu kan dulu kan pada zamannya kan ular. Iblis mengatakan seperti ini. Adam. Fokus di pertanyaan. Kenapa ajaran kekristianan tidak masuk ke logika Islam. Aku itu aja lah. Intinya itu aja. Intinya itu aja. Alkitab lah. Fokus. Kenapa? Intinya mereka enggak mengerti tentang dosa. Udah intinya mereka gitu. Ini tanya mengapa? Ini kita harus, apalagi kita harus menjawab dengan singkat dan sempurna. Mengapa? Kenapa? Pertama karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Malaikat beda konsep. Tuhan beda konsep. Semua nabi-nabi semua berbeda. Saya setuju itu kemarin ada yang bilang. Kita jangan dengan paradigma lama. Bahwa mereka sama kita ini seolah-olah dari sumber yang sama. Tidak. Mereka semua merubah. Tidak. Tidak ada, saya tidak pernah setuju kita dengan muslim itu. Dengan sumber yang sama itu. Tidak bisa itu. Memang brother tadi yang ngomong tadi. Apa brotherku? Sama. Aduh. Kalau sudah sama jangan. Sudah sama. Sepaham. Aduh. Kita sama mereka kan dikategorikan Abraham Aik kan. Ini kan agama Abraham Aik nih ceritanya. Padahal mereka melencong. Mereka itu nyasar. Tidak gelah. Oke. Jadi begini prinsipnya. Alkitab kita ini adalah firman Allah. Alkitab kita ini mengandung firman Allah. Kalau kita bilang firman Allah. Seperti pemawan Islam. Artinya semua itu perkataan Allah yang didikta. Fakta hanya 10 hukum yang diturunkan. Tetapi Alkitab kita ini kenapa disebut firman Allah. Karena semua tulisan itu adalah diilhami oleh Rauh Kudus. Itu yang fokus yang pertama. Apa isi Alkitab sebenarnya ini? Alkitab adalah kesaksian yang berbicara tentang apa? Siapa Allah? Dan bagaimana hukum Allah? Nah siapa Allah ini? Kita ini dijelaskan oleh secara tidak langsung bisa dikatakan dijelaskan oleh Allah itu sendiri. Karena ilham Rauh Kudus itu adalah pekerjaan Allah. Jadi yang berbicara tentang Alkitab itu adalah siapa Allah. Allah itu sendiri yang mengatakan bagaimana dia dan bagaimana hukum Allah. Nah kenapa kita berbeda dengan kitab mereka? Mengapa mereka tidak dapat penafsiran kekristianan dengan keyakinan mereka? Karena tentang Allah itu dijelaskan oleh pikiran manusia sendiri. Sedangkan tentang dalam Alkitab dijelaskan oleh Allah itu sendiri. Itu yang berbeda. Aku adalah aku. Bagaimana hukum-hukum Allah juga dijelaskan oleh Allah itu sendiri. Sedangkan mereka menjelaskan hukum-hukum Tuhan mereka kadang-kadang nalaran pikiran mereka yang tidak lebih tertulis dalam kitab undang pidana Republik Indonesia, KUHP. Tidak beda sama. Itu hukum Allah dengan hukum manusia beda. Karena kenapa Allah mengajarkan kita kasih. Tetapi kalau mereka itu sedikit-sedikit lapor. berdasarkan undang-undang yang mereka di... Ya, gigi ganti gigi itu adalah gigi aturan daripada aturan sipil atau aturan daripada kebudayaan bangsa Yahudi. Bukan hukum Allah. Kita juga harus tahu membedakan. Jadi itu intinya. Alkitab kita berbicara tentang hukum Allah dan siapa Allah yang dijelaskan oleh Allah itu sendiri. Sedangkan mereka menjelaskan tentang kealahan mereka menurut pemikiran dan penjabaran mereka. Tentu beda dan tidak akan pernah sama. Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat, sangat-sangat sepakat itu. Tapi begini ya. Ini harusnya melakukan diskusi itu sebenarnya sama Judaisme. Nah, kenapa mereka menolak Yesus? Itu yang harus kita gali, Pak. Ya, begini. Saya bingung juga nih ya. Kan Al-Quran itu kan ditulis sama orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya ya. Nah, tapi setelah dirangkum, ternyata konsepnya itu jelas-jelas menentang tadi penjabaran dari yang tadi Om Bili jelasin, itu semua itu ditentang gitu loh sama Islam, sama ajaran Islam. Mulai dari pembelokan tentang konsep malaikat dan setan, Tuhan, itu ada lezat, terus kemudian turun sampai ke Abraham. Begitu Abraham korbanin Isaac, dibilang korbanin Ismael. Mulai dibelokin kan di situ kan? Sampai ujung-ujungnya Yesus nggak disalib. Dibelokin dari awal, Pak. Bukan sampai-sampai apa. Dari awal penciptaan pun mereka belokkan ceritanya itu, Pak. Kalau kita sadar, ini sistematis banget cara dia ngebelokin. Apakah skenario ini skenario siapa kalau di sisi dia? Kalau di kita kan skenarionya skenario Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau berarti dia itu skenario dia itu semua disusun oleh Lucifer. Nggak mungkin ada orang sepinter itu di sisi mereka. Bisa secara sistematis itu membelokkan itu. Ngerti nggak maksud saya? Ada waktu melalui balik itu semua, Pak. Ya, O, belum di sisi ular tadi. Benar. Di sisi mereka nggak ada orang secerdas itu bisa membelokkan dari hulu. Artinya ini skenario yang diajarkan dan ditulis dan ditetapkan oleh mereka itu memang skenario si ular. Tuhannya nggak jelas ada di mana. Arsi itu apa. Turga bukan-bukan. Janah bukan-bukan. Arsi itu apa. Walau alam. Kalau kita, Tuhan kita ini jelas tempatnya ada di surga, berasal dari surga, punya nama. Jadi ada jelas ada alamatnya, ada namanya, ada identitasnya. Dan ada wujudnya. Tapi kalau mereka kan nggak jelas. Tapi ngomong zat. Nggak jelas rumahnya datang dari mana. Tapi ngomong arsi. Di mana arsi? Walau alam. Jadi alkitab kita juga berisi tentang rancangan Allah. Amin. Ada juga berisi tentang rancangan Allah. Rancangan Allah itu dapatkah manusia mengatakan rancangan Allah? Nggak. Makanya berbicara tentang kuasa Allah, tentang pembuatan Allah, itu baca di kitab kita. Kalau tidak baca kitab kita, tidak akan tahu rancangan Allah. Sampai detik ini mereka tidak paham kenapa Tuhan harus menjadi manusia. Itu buktinya. Itu buktinya. Itu buktinya. Itu buktinya. Karena itu kan bagian dari rancangan Allah. Penembusan itu rancangan Allah. Nah, kalau mengenal atau mengatai rancangan Allah, kita baca kitab bukan buatan Allah, tentu tidak akan pernah paham. Alkitab kita ini tidak boleh dibilang bukan buatan Allah. Buatan Allah. Karena semua di tuntunan roh Allah, roh kudus. Jadi, kalau kita sekarang berpikir seperti ini, ketika Allah masih sendirian, ketika Allah masih sendirian, Allah itu sebelum melakukan perbuatannya dalam penciptaannya itu, termasuk menciptakan alam semesta, malaikat, dan manusia, ketika Allah dalam kesendirian, Allah itu kan pasti melakukan planning dulu. Di planningnya saja Allah sudah tahu nanti ujungnya seperti apa, karena Allah maha tahu. Di planningnya itu Allah sudah tahu jawabannya apa, kalau manusia akan naktif seperti itu. Artinya, Yesus sudah ada saat itu, Yesus sudah ditetapkan, akan turun dalam wujud manusia, dan kapan, jamnya sudah jelas kapan diturunkan. Terbukti kok, semua itu angkanya mengandung unsur angka tiga. Ketika orang majus, tiga orang datang bawa tiga persembahan, terus kemudian Yesus dibaptis umur tiga puluh, Yesus berkelana tiga tahun, Yesus ditangkap jam tiga pagi, Yesus disangkal tiga kali, sebelum ayam berkokok tiga kali. Yesus dijual informasinya terhadap oleh Judas, terhadap para tua-tua agama, dengan tiga puluh keping uang pera, terus kemudian Yesus mati jam tiga sore, kemudian Yesus mati jam tiga sore, kemudian terus Yesus bangkit di hari yang ketiga. Ini bukan kebenaran kan? Berarti ini sudah benar-benar exactly plan, sudah ditetapkan dari awalnya. Sudah bisa tidak. Yang tidak direncanakan Tuhan itu adalah kejatuhan manusia. Betul, rancangan Allah pasti baik, tapi masalahnya Tuhan begitu respect dengan ciptaannya, sehingga dikasih fully independent, fully independent untuk free will. Permasuk malaikat, kejatuhan malaikat. Jadi hadiah paling besarnya Tuhan itu terhadap independent disalahgunakan sama ciptaannya, kira-kira begitu kan? Jadi kejatuhan manusia bukan rencangan Allah, tapi itu yang disebut free will. Hadiah paling besar sebenarnya free will. Tetapi gara-gara free will manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan pun kasih jawabannya. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini maka dikarunakannya anak yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan kita. Dari anak darah Maria. Nah, konsep begini itu gak ada di sana, di seberang itu. Gak ada. Mereka gelap gulita kalau kita bicara tentang hal ini. Tinggal ngobrol bertiga ini. Ada Omar. Omar ini Omar. Mana Omar? Siapa ini Omar? Jadi kalau mereka itu apa yang terjadi itu sudah dikehendaki Allah. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah kita menjadikan kita bukan seorang profesor yang menjadikan sebuah robot. Yang dimana apa yang dilakukan oleh robot yang sudah terprogram. Betul enggak? Betul, betul. Nah, kita kan jalankan se-suka hati kita. Free will. Independent. Makanya mereka ada takdir, Om. Kalau kita kan gak ada takdir. Gak ada. Kita gak ada takdir. Semua itu... Pernah ini enggak? Pernah baca ada hadis yang bercerita tentang... Dia pada akhir-akhir hidupnya, akhirnya dia ditetapkan ke masuk neraka. Itu ujung-ujungnya itu. Di akhir hidupnya, dia sudah berharap masuk-usul. Ternyata di ujung akhirnya dia ditetapkan ke masuk neraka. Karena memang di hari lahir dia sudah ditetapkan ke masuk neraka. Tapi dia tidak tahu. Artinya seperti jebakan netman. Seperti prank. Tapi begini. Even nanti, para muslim masuk ke alam bakat. Terus mereka merasa tertipu. Mereka cari Muhammad yang mana. Mereka bingung. Karena kan gak tahu wajahnya yang mana. Mereka bingung. Mereka bingung. Mereka bingung. Mereka bingung. Mereka bingung. Terima kasih.